Halo, kali lagi kita menonton video COC Semakin banyak klaser di Indonesia Yang semakin edan, gokil, dan keren-keren Dan inilah dia kompetisi untuk memperatali persaudaraan Klaser-klaser Indonesia Inilah dia, Indonesia Cup Town Hall 9 Dan inilah dia, ronde pertama Indonesia Cup Town Hall 9 Ya, Town Hall 9 baju menang Dan selanjutnya, Ca'aruban kalah dari Bone Squad Wow, 60 Dan kali ini, Indo Klaser menang dari Padairi Dan inilah dia, bulu kumba menang Musuhnya apa ya, kurang jelas Oke, kita mau lihat recap replay dari Baby Monster Attack pertama, pembukaan Anjas menggunakan pasukan yang apa itu namanya Naga Queen Walk, keren sekali Permainan Queen menurunkan healer poison Ya, untuk membunuh CC harus diberi poison Dan Archer Queen ada di depan Ya, inilah dia Baby Monster Dan monster Kalian pasti sudah tahu Dan kali ini, monster dibagi menjadi dua Big Monster dan juga Baby Monster Dan kali ini lagi di kubu Baby Monster Oke, selanjutnya, video Perlihatkan Wow, disitu ada Barbaran King dan Wizard Untuk menghancurkan satu add event Dan perhatikan disitu Naga dikeluarkan Wow, CC-nya ternyata bukan naga Dan juga bukan Lafawn Melainkan CC-nya apa Mari kita lihat Ya Dan spell yang digunakan pertama adalah Heal spell Karena disitu ada dua wizard Dan dipastikan Nyawa dari Naga Awet Dan perhatikan CC-nya adalah full balon Masih terlihat satu add event Bagaimana cara menghancurkannya Ya, perhatikan Menggunakan tiga balon Wow, keren Dan mantap sekali ini Wow, naga Membawa berapa naga tadi ya Saya lupa untuk menghitung Kira-kira berapalah Hitung saja sendiri Dan intinya ini keren Kokil dan mantap Ini sangat menginspirasi sekali Buat attack war kalian Khususnya Tonehole 9 Kali ini Nandar Dari Sulawesi Selatan Dari Sulawesi Selatan Harios Dan kali ini Skornya berapa ya Nanti kita lihat Oke, lupa saya Ngelihatkan skor Dari Baby Monster versus Sulawesi Selatan Herois Ya, ngeri sekali Oke Masih terdiri se-expo Dan air event terakhir Hancur ya Tidak bisa dihancurkan Menggunakan Yang namanya Ace Queen Tapi bisa dihancurkan Menggunakan yang namanya Balon Karena balon cukup banyak ya Dari CC-6 Dan tiga dari sendiri Artinya ada 30 balon Yang dibawa Wow, keren Mantap Ya, inilah dia Pasukan yang dibawa Ya, inilah kemenangan Sulawesi Selatan Harios Dengan skor 60 Telah keren Dan Baby Monster Mendapatkan poin Hanya 51 Dan ini pertandingan Belum selesai ya 2 jam 18 menit Ya, tapi Sudah tidak bisa dikejar Karena sudah Rata terlebih dahulu Oke, selanjutnya ini Serangan dari Sulawesi Menggunakan Keren sekali ini ya 4 jam spell Berapa golem sudah dikeluarkan 2 Ditambah 4 Artinya adalah 10 Bukan ya 6 6 golem 6 golem 4 jam spell Perhatikan cara memotong Supaya golem bisa Menuju ke Archer Queen Dan tidak mengarah ke Bangunan CC Dan ya Satu wisat dipastikan Untuk memotong Keren Kokil Dan ya Barbaran King Belum dikeluarkan Baru dikeluarkan Oke Dan ya Jam spell Tepat sekali disitu ya Mengarah ke Archer Queen Dan jam spell kedua Mengarahkan kolam Menuju Air Defense Dan ya Ke Expo selanjutnya Inilah Permainan yang sangat Cantik dari Clasher Indonesia Sayang sekali untuk Dilewatkan Ya Mantap Dan Berbentuk Basenya seperti ini Dan artinya Cara membacanya juga keren Dan Meratakannya juga keren Ya Perhatikan Jam spell ketiga Dan ya Masih ada barbaran King Dan Wah Tersisa dua wisat Satu jam spell Dan juga Satu spell Skeleton Wow Keren Mantap Ini Kopral Jono Eh salah Maklum ini Ngantuk ini Kopral Cacat 94 Ini apa 94 Ini Posisi Tidak ada Apa ini Cacat 94 Umur 94 Kurang tahu Ya Anggap saja Apalah Oke Mantap sekali ini Dari Sulawesi Ya Kompetisi ini Benar-benar Untuk menjalin Persahabatan ya Antara Klaser-klaser Di Indonesia Satu Nusa Satu Bangsa Mantap sekali ini Jadi Klaser dari Sulawesi Kalimantan Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Dan ya Pokoknya semuanya bergabung disitu Walaupun mereka-mereka Yang ada di luar Yang sedang merantau Ataupun Sedang Berbisnis Ataupun dengan Yang lain lah ya Intinya ini Seperti halnya Kopdar Ketemu dengan teman-teman Kreasi dengan teman-teman Tidak ada Klaser dari luar Dan Mantap sekali Wow Keren Klaser Indonesia memang Patut untuk dikasih jempol Eh Dan Mantap Dan selanjutnya Ini Big Monster Melawan Sidrap Dan Sidrap Menang Terlihat disitu ya Wow Tersisa Peluru 4 Dan skornya Cukup jauh Oke Mantap Keren Dan perhatikan Satu Attack Dari The Killer The Killer Dari Big Monster Menggunakan Witches Witches 3 Jam Spell Dan juga Saturage Spell Perhatikan Perhatikan Apa yang diperhatikan Jarinya Bukan Yang diperhatikan adalah Penempatan Spell Untuk penempatan Spell Perhatikan ini Sangat cantik disini ya Ya Bagaimana Menempatkan Pasukan Menempatkan Poison Sorry Menempatkan Pasukan ya Tadi ya Oke dan Keren Jam Spell pertama Mengarah Di Center disitu ya Ada yang namanya Center Disitu bisa mengarah Kemana saja Dan artinya Golem bisa Memilih Defense mana Yang belum diratakan Dan perhatikan ini Sangat Edian Mantap CC Belum dipancing Dan Archer Queen Letaknya sangat jauh Wow Keren Dan Red Spell Belum dikeluarkan Jam Spell kedua Mau diletakkan Dimana Tentunya mengarah Ke Archer Queen Tepat sekali Baby Baby Oh sorry Witches Witches ya Membunuh Yang namanya Archer Queen Barbaran yang king Terlambat Dan CC keluar Dak Diberi satu poison Dan CC nya Juga Witches Ternyata ya Wow Keren Mantap Ini ya Ini sangat berani Sekali untuk Attack nya seperti ini ya Melawan Yang namanya CC Bukan Biasanya langsung ya Digobrak langsung Tapi ini Perhatikan Sangat jauh letaknya Keren Mantap Ya Kemungkinan kalau menyerang Dari jam 10 Hanya menghasilkan Dua bintang Ataupun satu bintang Saja Edian Mantap Ini The killer Dari Big Monster Witches Masih banyak Archer Queen Masih Banyak Archer Queen Cuma satu Kenapa masih banyak Ya mantap sekali Good 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 The killer 100% Selanjutnya Irwansah Dari Sidrap Ya Ini Sidrap Itulah nama tempat Atau nama apa ya Menggunakan Witches Kali ini Serangan balasan Menggunakan Witches Kalau tadi Menggunakan Jump Spell Kali ini Menggunakan Gempa Bumi Lindu Aji Edian Mantap Perhatikan Hanya tersisa Satu Raid Spell Ya Untuk memberikan Kemarahan Yang namanya Witches Ataupun Oh Ternyata hanya Membuat 7 Wizard Keren Kita lihat Inilah Kleser dari Sidrap Ya Mengeluarkan Golem 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 Barbaran King Queen Dan Ya Membuka Jalan Menggunakan Gempa Bumi Itu Terlihat Sekali ya Jadi Witches Bisa masuk Ketengah Menuju ke Archer Queen Menuju ke Bangunan CC Dan Pastikan Di bagian sana Masih keren Tapi ini Sungguh-sungguh Sadis Sadis Kenapa ya Berani Attack dari Arah sini Dan juga Menggunakan Spell ini Karena Sudah tidak ada Spell Tambahan Lagi Misalkan Healing Ataupun Jump Spell Ya Mantap Sekali Tidak Ada yang Namanya Spell Tambahan Untuk Penyembuhan Untuk Kemarahan Lagi Mantap Pasukan Sudah Dikeluarkan Semua Wow 50% Dan Ternyata CC Adalah Lapa Hone Edian Mantap Ini Baru Mantap Town Hall 9 Seed Drop Ya Ya Keren Perhatikan Masih ada Golem Bisa Menyebar Kesana Kesini Dan Witches Dengan Sekutunya Yaitu Skeleton Sangat Sangat Mengganggu Benar Benar Sangat Mengganggu Skeleton Itu Bisa Merecohkan Defend Menyerang Skeleton Dan Ah T Nya Wizard Witches Barbaran King Dan Queen Bisa Leluasa Disitu Ya Mantap Keren Pokoknya Ini Irwansah Ini Seperti Kakak Saya Itu Pemain Itu My Heart Itu Irwansah Mantap Sekali Dan Saatnya Kita Bilang Ed Ed Dan Ed 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 Oke Dan Ini Ronde Pertama Masih Ada 11 Ronde Lagi Seperti Halnya Kemarin Di Asia World League Town Hall 9 Dan Kali Ini Kompetisi Sama Persis Dengan Kompetisi Asia World League Town Hall 9 Jadi Prakteknya Hampir Sama Dan Kali Inilah Spesial Wajo Dengan Pari Pari Ya Aksinya Perhatikan Archer Queen Mendapatkan Healer Dan Juga Oh Baby Drago Lava Dan Juga Balon 2 Red Spell 2 Haspel Oke Perhatikan Trick Mengeluarkan Satu Balon Adalah Untuk Memastikan King Manning Keluar Dan Artinya Healer Pun Aman Archer Queen Bisa Menyerang Kedua Air Defend Keren Mantap Dan Satu Lagi Perhatikan Masih Ada Trick Yang Lebih Keren Kokil Sampai Video Ini Selesai 26 Menit Lebih Ini Setengah Jam Kurang Satu Kilo Kurang Oke Dan Baby Dragon Menyerang Archer Queen Dan Perhatikan Di sini Baru Ranking Dan Tengah Usai Perhatikan Tanpa Wallbreaker Archer Queen Di Bunuh Menggunakan Baby Dragon Etian Mantap Dan Ya Ability Dari Baru Ranking Tengah Untuk Mengepul Tembok Wow Keren Archer Queen Mati Wow ternyata CC nya adalah Lavaon Oke saatnya mengeluarkan balon Wow ada tes lah di paling pojok disini ya Ini cukup menyebalkan sekali Ya Dua air defense ada di paling pojok disini Bagaimana cara meratakan base ini Ya langsung saja Wow haspel Hanya mengandalkan haspel Dua haspel Untuk mempercepat gerakan balon Ya mantap mantap Ini siapa namanya ini SOD Ya siapa ya Kalau namanya ini Wajo Dari special wajo Kalau orang jauh itu wajah Bukan ya Ini bukan wajah artinya Keren Ini Tricknya dapet Attacknya dapet Pokoknya keren Mantap Dan ya masih ada video yang lebih gokil selanjutnya Yang tentunya sangat menginspirasi Yaitu penggunaan Pasukan-pasukan yang Di luar akal kita Edian Pokoknya mantap Good job sekali ini buat Cluster Indonesia lagi Sekali lagi Ini baru ronde pertama Belum mengeluarkan senjata-senjata ampuh selanjutnya Belum mengeluarkan base andalanya Belum mengeluarkan pasukan andalanya Belum mengeluarkan kartu asnya Edian Ya Mantap Dan Serangan balasan dari Pare-pare Wow Kali ini menggunakan Sepuluh naga Perhatikan Sepuluh naga Untuk meratakan Baston Hall 9 Ya Hanya terisal Wizard Dua Wizard Baby Dragon Satu Minion Edian Archer Queen dan Barbaran King Tugasnya adalah Untuk menghancurkan Dua Eye Defense Mantap Dan Membawa Lighting Spell dan juga Egg Week Ya Kempa Bumi Untuk menghancurkan Dua Eye Defense Tepat sekali Wow Ini sungguh-sungguh Diluar nalar kita Edian Mantap Wow Masih ada Archer Queen Masih ada yang namanya CC belum keluar Dan Yap 70% Bangunan Diratakan Menggunakan Naga Level Empat Sepuluh Naga Dan Perhatikan CC nya CC nya itu apa CC nya Sepertinya Bukan Love Vaughn Melainkan CC nya adalah Balon Balon Ya Kenapa bukan Love Vaughn Ya tentunya Karena Sudah tidak ada Yang namanya Eye Defense Oke Dan Naga Tidak Diberi Heal Spell Ataupun Red Spell Naga Berjalan dengan Sendirinya Tidak bisa cepat Tidak bisa Mendapatkan penyembuhan Edian Mantap sekali Masih ada Tesla Archer Tower Wizard Tower Di situ Keren sekali Ini ya Inilah Erwin Dari Dari Atak Menggunakan 10 Naga Di Town Hall 9 Edian Bayangkan Bayangkan Seperti halnya Town Hall 8 Membawa 10 Naga Dan CC nya Balon Balon Keren Sekali Sungguh Keren Luar biasa Good Buat Mr. Arwin Dan Sudah Kalian tentukan Ini kira-kira Mana ini Claser-claser Yang gokil Keren ya Penggunaan Pasukannya ya Dari video yang Pertama tadi Kalian mau pilih Yang mana Silahkan komen Tapi masih ada Video-video Keren Kokil Selanjutnya Jadi kalian tinggal Pilih Mana yang Lebih keren Menurut Kalian Versi Kalian Keren Dan Tersisa Empat Naga Bisa Disate Gokil Edan Mantap Oke Selanjutnya Dari Bone Dan Squad Indo Dan Menang Bone Karena Sisa Peluru Attack Belum Dikeluarkan Ada 5 Dan Serangan Yang dipakai Dari Squad Indo Adalah 38 Sementara Bone Sudah Mengeluarkan Member Menyerang Pelurunya Baru Dipakai 35 Artinya Itu Dan Kemenangan Diperoleh Oleh Bone Walaupun Seri Seperti Ini Oke Good job Sekali Buat Bone Ini Kali Ini Attack Yang Pertama Menggunakan Sangat Sangat Simple Gopo Lalon Eh Sorry Bukan Gopo Lalon Gopo Lalon Tidak ada Bowler Disini Menggunakan Jump Spell Dan Red Spell Untuk Mengarahkan Barber Ranking Wizard Golem Masuk Ketengah Menghancurkan 2 air Defense Oh Sorry 1 air Defense Wow Ternyata 1 air Defense Dan Disini C-C-C Adalah Lava Artinya 3 Lava Dibawah Dan Juga 12 Balon Dan Hanya 12 Balon Keren Sadis Dan Inilah Sang Enemy Seperti halnya Yang sering disebut Di Apalah Itu Oke Masih ada Red Spell Dan Juga 3 H Spell Untuk Meratakan Base Bagaimana Cara Penggunanya Ya H Spell Untuk Menjepat Gerakan Balon Dan Disitu Didekat Air Defense Lava Sedang Dikempur Oleh Air Defense Dan Saatnya Mengeluarkan Red Spell Disitu Langsung Air Sweeper Juga Harus Cepat Dihancurkan Karena Memperlambat Laju Dari Balon Mantap Dan Archer Queen Kita Belum Mengeluarkan Ability Masih Strong Mantap Keren Ya Menyisakan Dua Balon Memastikan Untuk Cleaning Service Clean up Meratakan Base Ini Edian Mantap Sekali Good Job Buat Sang Enemy Dari Bone Apakah Mr. Bone Wow Ternyata Lavanya Masih Untuk Satu Edian Ini Mantap Kokil Kokil Ya Mana Pasukan Yang Kalian Pilih Dan Kalian Gunakan Buat Attack War Kalian Silahkan Aplikasikan Terapkan Di Clan Kalian Good Job Dan Terima kasih Buat Clasher Clasher Lain Seperti ini Clasher Pawn Selanjutnya Serangan Balasan Dari Squad Indo Kali Ini Dengan Love Palon Juga Dan Perhatikan Disitu Spele Yang Di Penempatan Pasukan Penempatan Palon Edian Eye Defend Ada Di Dalam Ini Sangat Saktiman Draguna Ya Menggunakan Haspel Terlebih Daru Dan Red Spell Edian Ini Sungguh 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 Keren Ya Ini Sangat Berani Sekali Menyerang Dengan Cara Seperti Ini Karena Melawan Air Air Sweeper CC Belum Dikeluarkan Belum Dipancing Dan Archer Queen Disitu Belum Dibunuh Dan Dibunuh Menggunakan Ya Red Spell Dibantu Dengan Skeleton Wow Ternyata Archer Queen Belum Mati Edan Ini Edan Ini Sangat Berani Sekali Dan Ya Keren Pokoknya Mantap Ini Salud Dan Ini Bisa Rata Seperti Ini Ini Bisa Rata Pecahan Dari Lava Sungguh Sungguh Keren Banyak Sekali Disitu Dan Akhirnya Cepat Membersihkan Meratakan Base Ini Wow Ternyata CC Belum Hancur Dan Lavanya Keluar Mengejar Ke Barbaran King Biarkan Saja Archer Queen Dipunuh Oleh Archer Queen Yes Dan Tepat Disitu Hanya Terus Satu Wizard Tower Edan Mantap Oh Mortar Ternyata Good Dan Attack Yang Sungguh Nekat Berani Menghasilkan Attack Yang Luar Bisa Dari Awalnya Nekat Dan Juga Skill Good Job Buat Hendrik Dari Squad Indo Mantap Oke Masih ada Video yang lain Di ronde Pertama Ini Dan Ya Inilah dia Dari Kok Bisul Versus Bugis Mantap Dan Selanjutnya Menggunakan Lima Naga Mister Arema Arema Malang Pastinya Ini Orang Malang Mantap Menggunakan Golem Sebagai Tameng Untuk Tidak lain Adalah Menghancurkan Air Defense Dan Naga Dikeluarkan Nanti Perhatikan Permainan Minion Archer Wow Keren Sekali Detail Sekali Penempatannya Disitu Sudah Dikeluarkan Terlebih Dahulu Untuk Mempercepat Apa Laju Dari Naga Nantinya Kemungkinan Naga Akan Dikeluarkan Dari Sebelah Itu Itulah Bangunan Bangunan Dan Ini Bisa Dilihat CC Tidak Keluar Artinya CC Apa Ini Sepertinya CC Lava Hoon Ataukah Golem Oke Perhatikan Di Sebelah Sini Saja Golem Barwer King Wizard Archer Queen Tugasmu Adalah Menghancurkan Air Defend Dan Air Defend Dilindungi Oleh Wizard Tower Expon Ground Ini Sungguh Menyakitkan Dan Seperti Itu Tadi Wallbreaker Pun Tidak Bisa Masuk Ketengah Menjebol Tembok Jadi Harus Mengeluarkan Yang Namanya Jam Spell Harusnya Jam Spell Dikeluarkan Dari Depan Wizard Tower Disini Oke Dan Red Spell Disitu Untuk Memberikan Kemarahan Barwer King Menjebol Tembok Supaya Archer Queen Dan Tepat Sekali Menuju Ke Event Terakhir Edian Mantap Sekali Dan Minion Disini Menghancurkan Town Hall 3 Minion Edian Mantap Ini Sekali Mantap Sekali Sekali Mantap Tetap Mantap Ya 5 naga Mulai Dikeluarkan 5 naga Dan Dibantu 2 Red Spell 1 Haspel Wow Keren Ya Dan Exponya Adalah Ground Dibiarkan Saja CC Nya CC CC Ternyata Golem Oke 5 naga Red Spell Untuk Menghancurkan Membunuh Archer Queen Dengan Sadis Beringas Naga Mengejar Yang namanya Archer Queen Edian Dan Ya Hanya Terisah 2 Archer Tower Saja Mantap Sekali Dan Dibantu Balon Untuk Memastikan Archer Tower Hancur Good Gokil Ini sangat Menginspirasi Ya Tadi ada Berapa Tag Menggunakan Naga Pertama Menggunakan Queen Walk Kedua Menggunakan 10 Naga Dan Kali ini Menggunakan Golem Untuk Menghancurkan Air Defense Mantap Gokil Keren Ya Selanjutnya Ini serangan Dari Bugis Wow Keren Lihat 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 Spell Gempa Bumi Dikeluarkan Disitu 2 Jump Spell Satu Rage Spell Keren Wow Bagian Tengah Diratakan Dihancurkan Jalannya Tembok Sekat Artinya Golem Which Bisa Leluasa Dan Diserang Dari Arah Jam 1 Sampai Dengan Jam 3 1 2 3 Menggunakan Golem Dan Archer Queen Letaknya Di Jam 6 CC Juga Letaknya Di Jam 6 Keren Mantap Ini Sangat Sangat Pemberani Tidak Membawa Poison Untuk Menghentikan CC Hanya Satu Red Spell Saja Dan Mantap Wow Ini Memang Gokil Bugis Bugis Dari IC Bugis IC Indonesia Captain Hall 9 Bukan Iwan Clasher Oke Mantap Oke Dan Archer Queen Disitu Dipunuh Dengan Barberan King Ternyata Ejan Dan Jam Spell Terakhir Mengarahkan Menuju Ke Archer Tower Terakhir Dan Memastikan Untuk Membersihkan Daerah Pinggiran Sebelah Sini Perhatikan CC Melawan CC Cukup Menggunakan Witches Saja CC Baby Dragon Witches Sangat Menyebalkan Skeleton Menghancurkan Witches Dan Di Atas Masih ada Baby Dragon Yang Menyerang Menyebalkan Memang CC Seperti Oke Ya Masih Teris Balon Disitu Ternyata Ada Tesla Di Paling Pocok Wow Keren Kokil 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 Keren Mantap Kalian Mau Tiru Silahkan Silahkan Good job Sekali Dan Saatnya Bilang Ejan Ya Selanjutnya Terakhir Ini Reik Reik Guzi Perhatikan Pasukan Yang Dibawa Archer Queen Witches Hog Raider Balon Dan Juga Goblin Goblinnya Cuma Satu Ya Mengeluarkan Archer Queen Dari sebelah Sini Untuk Memangkas Area Jam 3 4 5 6 Dan Dikeluarkan Golem Dari Arah Jam 7 Witches Juga Dari Jam 8 Barbaran King Dan Menggunakan Jam Spell Memastikan Golem Menuju Ke Barbaran King Ya Tepat CC Mengarah Ke Archer Queen Sangat Cocok Sekali Dan Dibunuh Menggunakan Satu Poison Saja Ya Oke Mantap Jam Spell Mengarah Ketengah Dipastikan Disitu Ada yang Namanya Bomb Ya Saatnya Mengeluarkan Yang Namanya Hawk Raider Dari Mana Hawk Raider Akan Diserang Dikeluarkan Ya Ternyata Dari Sini Jadi Archer Queen Untuk Membersihkan Area Sebelah Bawah Disini Dan Golem Barbar Ranking Untuk Bagian Tengah Memastikan Giant Bomb Pecah Dan Tidak Mengenai Hawk Raider Dan Yes Mantap Dua Hill Spell Masih Tersisa Wow Sementara Expo Mengarah Ke Golem Hawk Raider Datang Di Belakangnya Edian Mantap Dan Satu Hill Spell Untuk Memastikan Hawk Raider Masih Mendapatkan Hit Point Yang Cukup Dan Yes Tersisa Satu Hill Spell Satu Poison Edian Wow Di Paling Bojok Ternyata Ada yang Namanya Tesla Kaunang Mojok Dua Disitu Edian Mantap Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Sampai Terakhir Dan Ikuti Terus Channel Ini Pantengi Karena Kita Akan Tayangkan Indonesia Kapton Hall 9 Khusus Indonesia Klaser Indonesia Akan Berkarya Silaturahmi Dan Berkumpul Bersama Disini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Dan Saatnya Bilang Bye Bye Terima Terima kasih.